Jakalola, Jilip 16. Melihat sikap ini, Lo Chiang Kun bukanlah seorang yang sangat kejam dan menggunakan kedudukannya bertindak sewenang-wenang. Buktinya masih memperlihatkan kesabaran terhadap seorang pemuda seperti dia, padahal menurut pendapat umum, sikapnya tadi itu sudah tentu merupakan pelanggaran yang tidak boleh diampuni lagi terhadap seorang pembesar pemerintah. Lo Chiang Kun, para lepek dari HWAI Kaipang sudah berusaha untuk memberi peringatan kepadamu bahwa sepak terjangmu ini sudah melanggar keadilan, akan tetapi kau malah menggunakan kedudukanmu untuk menindas mereka dengan alasan memberontak. Kau insyaflah dan ubahlah peraturan yang tidak adil itu sebelum terlambat. Orang muda sombong teriak seorang di antara empat jagoan tinggi besar itu. Tanpa perlu komando lagi, empat orang itu sudah menerjang maju dengan golok besar di tangan. Jelas bahwa mereka ini hendak membunuh swanbu dan si pengemis tua. Lepek, jangan ikut-ikut kata swanbu. Mendengar ini, Toan Kiam Lokai enak-enakan duduk saja menonton dan tubuh swanbu berkelebat cepat ke depan didahului gulungan sinar perak dan, Keempat orang itu roboh malang melintang, golok mereka terbabat buntung dan lengan mereka tergurat pedang sampai berdarah, sedangkan dada mereka masing-masing sudah tercium ujung sepatu swanbu. Anjing-anjing tukang menyiksa orang Toan Kiam Lokai berkata sambil tertawa. Tidak lekas mengempit ekor dan lari, apa mau tunggu digebuk lagi? Empat orang itu masih belum kehilangan rasa kagetnya. Mereka terbelalak memandang ke arah swanbu, kemudian lari tunggang-langgang keluar. Loci yang kun, kau saksikan sendiri betapa aku bertekad untuk membela pendirianku, bila perlu dengan pertumpahan darah, karena yang kulakukan ini adalah demi nasib ribuan orang yang tidak berdosa, kata swanbu, berdiri tegak dan gagah. Para pengawal yang berdiri di dekat dinding mengurung tempat itu, hanya terbelalak dan tidak berani berkutik, menanti komando-komandan mereka. Akan tetapi Loci yang kun tidak memberi komando itu, malah menarik nafas panjang, lalu menggerakkan tangan berkata, mereka sudah pergi, sekarang boleh kita bicara. Orang muda, kau ini siapakah dan hak apakah yang kau miliki untuk mencampuri tugasku? Aku kuas swanbu, hanya rakyat biasa. Kau seorang pembesar yang digaji dengan uang hasil keringat rakyat, karena itu setiap orang berhak untuk menilai dan mencela tugasmu jika kau menyeleweng. Ketahuilah bahwa pada puluhan tahun yang lalu, nenek moyang dan ayahku berjuang mati-matian membela negara dan rakyat, bahkan ayahku ikut pula membantu perjuangan kaisar sekarang, namun tidak murka akan kedudukan. Pamanku seorang pejuang yang besar jasanya, sekarang menjadi jenderal bun yang terkenal jujur dan berwibawa sebagai jaksa agung di Taigoan. Sedangkan kau ini, mungkin tak pernah ikut berjuang, tetapi setelah sekarang menemukan pangkat sedikit saja lalu kau gunakan untuk memeras rakyat jelata, berlaku sewenang-wenang mengandalkan kedudukanmu. Hem, mana bisa aku mendiamkan saja kau membunuhi rakyat yang tidak berdosa? Pucat wajah loci yang kun. Tentu saja dia amat mengenal siapa adanya bun Goan Sui di Taigoan. Ternyata pemuda perkasa ini adalah keponakan jenderal itu. Dengan tubuh lemas dia menjatuhkan diri duduk di atas bangkunya. Siapa membunuh? Mereka itu disuruh bekerja, dijamin. Omong kosong kini Toan Kiam Lokai yang bicara. Mereka meninggalkan anak istri yang harus makan setiap hari. Kalau mereka dibawa pergi, anak istrinya harus makan apa? Pula, di tempat kerja mereka hampir tidak diberi makan. Sudahlah, sudahlah, semua itu terjadi akibat terpaksa. Akhirnya loci yang kun berkata dengan muka pucat. Bukan salahku, bukan salahku, dia menutupi mukanya seperti orang ketakutan. Loci yang kun, tidak perlu main sandiwara lagi, apa artinya semua ini? Suon Bu berkata, keningnya berkerut. Kau lihat empat orang tadi, mereka bukanlah orangku, mereka adalah orang-orang, dia. Dia siapa? Suon Bu mendesak, terheran-heran melihat pembesar itu begitu ketakutan. Peraturan dari kota raja sudah cukup adil. Memang yang dapat menyumbangkan harta boleh dibebaskan dari kerja sukarela, dan uang itu diperlukan untuk menjaminin para sukarelawan serta menjaminin keluarga mereka yang ditinggalkan selama tiga bulan sebelum diganti dengan rombongan lain. Semua sudah diatur, orang yang sakit tak akan dipaksa, hanya yang sehat dan tidak mempunyai pekerjaan penting, tapi, tapi, di daerah ini, dikuasai dia, kami terpaksa menyerahkan uang tebusan, bila tidak, ah pembesar itu tiba-tiba roboh terguling. Suon Bu cepat-cepat melompat keluar melalui sebuah jendela sambil menendang daun jendela. Pedangnya merupakan gulungan sinar putih menerjang keluar dan terdengarlah jeritan di luar jendela. Seorang bermuka kuning yang kecil pendek roboh mandi darah. Siapakah kau? Mengapa menyerang lociangkun dengan jarum beracun Suon Bu membentak? Aku, aku, atas perintah. Toa Nio orang itu berhenti bicara dan nafasnya putus. Kiranya terjangan Suon Bu tadi tidak saja melukai lehernya, akan tetapi juga beberapa batang jarum beracun yang tadi sudah meluncur masuk, kena ditangkis pedangnya lalu membalik dan melukai si penyambit sendiri. Geger di ruangan itu. Lociangkun rebah dengan muka biru dan nafas putus. Toa Nkiya melukai berkata lirih, Nah, agaknya Angjiu Toa Nio dan orang-orangnya yang tadi turun tangan. Siaw Hiap, terang bahwa para pembesar itu diperas dan dipaksa oleh Angjiu Toa Nio. Sekarang, apa yang hendak kau lakukan? Lepek, agaknya wanita yang bernama Angjiu Toa Nio itu memiliki banyak kaki tangan. Yang menyambit jarum itu tentulah kaki tangannya yang tidak menghendaki Lociangkun membuka rahasia. Lepek, harap kau suka kumpulkan kawan-kawan muhawe ai kaipang dan kita menyerbu ke kubil itu. Biarkan aku menghadapi Angjiu Toa Nio dan kalau anak buahnya bergerak, kau dan teman-teman membasmi mereka. Gembira wajah kakek itu. Baik, Siaw Hiap. Sedikitnya ada tujuh orang temanku di sini, cukup untuk membasmi setan-setan itu. Demikianlah, pada petang hari itu juga Swan Bu melakukan perjalanan ke kuih di sebelah selatan kota setelah siang tadi dia menyelidiki tempat itu. Dan secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Lee Siang bermalam di kamar hotel. Swan Bu terkejut sekali dan merasa heran mengapa hatinya menjadi tidak karuan ketika sepasang matanya bentrok dengan sepasang neta yang seperti mace burung hang itu. Beberapa kali dia menengok, sehingga akhirnya dia merasa malu kepada diri sendiri dan mempercepat langkahnya meninggalkan nona cantik jelita yang sedang berdiri di depan pintu rumah penginapan itu. Dari gerak gerik si nona dia dapat menduga bahwa gadis jelita itu tentulah bukan orang sembarangan. Mungkin seorang tamu rumah penginapan itu, dan melihat kebebasannya, tentu seorang wanita Kang Ou. Akan tetapi karena dia menghadapi urusan besar, Swan Bu mengusir bayangan nona itu dari ingatannya dan dia langsung menuju ke kuil tua yang berdiri sunyi di pinggir kota. Setelah tiba di depan kuil yang sunyi itu, dia berhentilah maklum bahwa di kanan kiri kuil, bersembunyi di balik pohon-pohon, terdapat Toan Kiam Lokai yang berjaga-jaga sambil menyembunyikan diri. Hati Swan Bu jadi meragu. Kuil itu sudah tua, kotor dan agaknya kosong. Jangan-jangan Angji Yuto Anielo yang menjadi biangkelah di penindasan di kota Konggoan sudah melarikan diri. Tak mungkin, pikirnya. Wanita itu tentu memiliki kepandaian tinggi, sebelum bertanding melawannya mana mungkin mau lari. Tempat itu menyeramkan, sunyi seperti kuburan akan tetapi tidak gelap karena berada di tempat terbuka sehingga matahari yang sudah hampir menyelam itu masih menerangi halaman depan. Halaman kuil tadinya tertutup pagar tembok yang tinggi, tetapi karena pagar tembok itu banyak yang runtuh, sekarang menjadi terbuka dan di sana-sini tampak ada pintu yang terbentuk dari tembok runtuh berlubang. Rumah tua yang menyeramkan, kotor dan sunyi, patutnya menjadi tempat tinggal siluman-siluman. Tiba-tiba dari pintu yang butut itu keluarlah seorang wanita tua, wanita yang tersenyum-senyum dan sanggulah lambutnya dihias oleh setangkai bunga merah. Wanita itu setibanya di halaman kuil berkata, suaranya penuh ejokan. Bocah Syikwa, kau masih berani datang ke sini? Lihatlah di sebelah kiri kuil di mana teman-temanmu sudah mendapat hukuman. Mendengar ini, suaranya terkejut, teringat akan Tuan Kiam Loke dan teman-temannya anggota HWAI Kaipang. Dengan gerakan cepat dia melompat dan berlari ke arah kiri kuil dan wajahnya berubah merah sekali. Nenek itu ternyata tidak membohong. Di pelataran pinggir itu tampak tujuh mayat bergelimpangan, di antaranya adalah Tuan Kiam Loke dan yang enam lagi jelas anggota HWAI Kaipang karena pakaian mereka semua penuh tambalan berkembang. Dengan kemarahan memuncak Suon Bu lari kembali ke depan kuil, berdiri di luar tembok dan menghadap nenek yang masih berada di situ dari balik pecahan pagar tembok. Apakah kau yang bernama Ang Jiyuto Anio tanya Suon Bu, suaranya ditekan supaya tidak terdengar menggigil saking marahnya. Dan kaukah yang membunuh tujuh orang HWAI Kaipang itu? Nenek itu tersenyum, kembang merah di atas kepalanya bergoyang-goyang. Dan kau kuah Suon Bu putra pendekar buta kuah Kun Hong, bukan? Hai hik hik, kebetulan sekali kita berjumpa di sini. Di sini aku disebut Tang Jiyuto Anio, akan tetapi di tempatku aku adalah Hang HW Anio Nio, ketua Hang HW Apai, musuh besar rayahmu. Kau berani masuk ke sini dan mengadu kepandayan melawanku? Bila tadi Suon Bu sudah marah sekali, sekarang serasa meledak dadanya. Kiranya inilah orang yang mengumpulkan teman-teman untuk menyerbu Liong Tau San. Kebetulan sekali. Siapa yang takut padamu? Orang semacam kau inikah yang hendak menantang ayah? Hahaha, nenek tua hampir mampus, tidak usah dengan ayah ibu, cukup dengan aku putranya. Sekali menggerakkan kakinya, tubuh Suon Bu sudah melayang masuk dan menghadapi Ang HW Anio Nio yang sudah siap memasang kuda-kuda dengan sikap mengejek itu. Pembaca tentu heran mengapa Ang HW Anio Nio, ketua Ang HW Apai di Cincoatu itu bisa berada di Konggoan? Ini bukanlah hal kebetulan karena memang sengaja Ang HW Anio Nio beserta rombongannya datang ke Konggoan ini untuk menyambut suhengnya, mahar si. Kedatangan Ang Moko, bekas tokoh pengawal istana dari Kaisar sebelumnya, juga ikut, demikian pula Ooyang Lem dan Siung Bi. Seperti kita ketahui, gadis ini menangis ketika ditinggalkan si Jakalole Yohan setelah dia mengaku bahwa dia adalah putri angkat desan. Dalam keadaan berduka ini diadik ketemukan oleh Ang HW Anio Nio dan rombongannya yang tentu saja memergunakan kesempatan bagus ini untuk membujuknya, kembali menggabungkan diri dengan mereka untuk menghadapi musuh besarnya, pendekar buta. Tadinya Siung Bi menyandarkan harapannya pada bantuan Yohan, akan tetapi setelah Yohan ternyata adalah musuh besar rayah dirinya dan tidak mungkin mau membantunya, memang paling baik baginya adalah menggabungkan diri dengan rombongan Ang HW Anio Nio yang kuat. Kong Goan, Ang HW Anio Nio dan rombongannya mengambil tempat di kudil tua itu karena memang di tempat itulah dia berjanji dalam pesannya kepada Maharsi untuk menyambut kedatangan suhengnya dari barat ini. Dan tentu saja, untuk melayani segala keperluan mereka, Ang HW Anio Nio diikuti pula oleh serombongan anak buahnya yang cukup kuat. Karena pada dasarnya memang penjahat, di Kong Goan Ang HW Anio Nio segera melihat kesempatan baik untuk mendapatkan uang banyak ketika datang pembesar dari kota raja untuk mengumpulkan orang yang dijadikan sukarelawan yang pada masa itu dibutuhkan sekali untuk memperbaiki bangunan tembok besar dan saluran air. Kong Goan terletak amat jauh dari kota raja, merupakan kota yang terpencil dan dengan kepandainya yang tinggi Ang HW Anio Nio mampu menguasai pembesar-pembesar itu, mengancam mereka untuk melakukan pemerasan dalam kesempatan mengumpulkan tenaga-tenaga kerja paksa. Mudah saja ia lakukan hal ini tanpa khawatir akan terganggu, sebab ia menaruh beberapa orang anak buahnya untuk menjaga para pembesar yang bersangkutan, diantaranya Lociang Kun. Tentu saja mula-mula dia mendapatkan tentangan hebat, namun sesudah banyak orang roboh oleh pukulan tangannya yang berubah merah, ia mendapat julukan Ang HW Anio, nyonya besar tangan merah, dan tak seorang pun beran membantahnya lagi. Akhirnya para pengemis HW AI kaitpang mendengar mengenai hal ini dan turun tangan. Akan tetapi mereka roboh pula di tangan Ang Jiyuto Anio atau Ang HW Anio Nio bersama teman-temannya yang amat lihai itu. Demikianlah ringkasan tentang kehadiran Ang HW Anio Nio di Konggoan. Kita kembali ke depan kuil di mana Suan Bu sedang berhadapan dengan nenek itu. Suan Bu maklum bahwa lawannya ini lihai, namun melihat nenek itu tidak menggunakan senjata, dia pun tak mau mengeluarkan ginseng kiam yang tersimpan di balik jubahnya. Matanya yang tajam memandang ke arah kedua tangan nenek itu yang perlahan-lahan berubah merah ketika nenek itu mengerahkan angsi Chiang. Suan Bu tidak menjadi gentar, dia telah mendengar banyak tentang tangan pasir merah ini dari ayah bundanya dan karenanya ia pun maklum bagaimana harus menghadapinya. Cepat-cepat dia menyalurkan sinkang di tubuhnya dan mengisi dua lengannya dengan tenaga lemas yang mengandung imkeng hingga kedua tangannya menjadi lunak halus dan gerakannya mengeluarkan hawa dingin seperti es akan tetapi sebelum nenek itu menyerangnya, Suan Bu mendengar ada gerakan orang di sebelah belakangnya. Segera dia menggeser kakinya, mengubah kuda-kuda menjadi miring dan matanya mengering ke arah luar. Kiranya di tempat itu telah berdiri belasan orang anggota Ang HW apa yang memegang senjata, berjajar menutup jalan keluar, di antara mereka terdapat empat orang yang dia robohkan di gedung Lo Chiang Kun. Mengertilah dia bahwa dia kini berada di gua wa harimau dan harus berjuang mati-matian sebab agaknya lawan berusaha sungguh-sungguh untuk menjebaknya dan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk lolos dari tempat itu. Pada saat itu juga, muncul pula tiga orang dari pintu kuil. Mereka ini bukan lain adalah Hou Yang Lem, Siubi, dan seorang kakek yang pakaiannya serba merah dan mukanya tersenyum-senyum. Usianya sudah sangat tua, sedikitnya 75 atau 80 tahun, memegang sebatang tongkat bambu yang digunakan menunjang tubuhnya yang agak bongkok. Kakek ini bukan lain adalah Ang Moko, seorang tokoh yang cukup terkenal selama puluhan tahun di kota Raja. Sejenak Swan Bu tertegun ketika bertemu pandang dengan gadis yang cantik jelita itu. Teringat dia akan pertemuannya di depan rumah penginapan tadi. Hampir serupa gadis ini dengan gadis tadi, tetapi malah lebih jelita, terutama sepasang matanya yang begitu lincah dan tajam. Siubi juga memandang Swan Bu penuh perhatian, pandang matanya menjadi bimbang dan ragu. Inikah putra pendekar buta? Betulkah seperti yang dia dengar dari Ang Hwe Anionio bahwa putra tunggal pendekar buta akan datang menyerbu. Dan pemuda yang luar biasa tampan dan gagahnya inikah musuh besarnya? Diam-diam Siubi tertegun dan terpesona. Belum pernah ia melat seorang pemuda sehebat ini. Wajahnya berkulit halus putih kemerahan seperti wajah perempuan, akan tetapi alisnya yang tebal hitam, dagunya yang berlekuk sedikit tengahnya, pandang matu yang amat berwibawa, dada bidang yang membayangkan kekuatan, semua itu membayangkan sifat jantan yang mengagumkan. Akan tetapi teringat lagi bahwa pemuda ini adalah putra musuh besar yang akan dibalasnya, matanya bernyala penuh kebencian. Swan Bu dengan tenang menghadapi pengepungan ini, bahkan dia tersenyum karena memang hatinya girang sekali mendapat kenyataan bahwa musuh-musuh orang tuanya ternyata adalah orang-orang jahat. Ang Hwe Anionio, memang betul kata-katamu tadi. Amat kebetulan kita dapat bertemu di sini karena sebenarnya aku hendak pergi ke Cincoatu untuk mewakili orang tuaku yang kabarnya hendak kau cari dan kau tantang. Sekarang, melihat sepak terjangmu dan kawan-kawanmu, hatiku lega bukan main. Kiranya macam beginilah musuh-musuh orang tuaku, atau lebih tepat lagi, orang-orang yang memusuhi orang tuaku karena aku yakin bahwa orang tuaku tidak akan mau mencari permusuhan. Apabila orang-orang yang memusuhi orang tuaku jahat-jahat belaka, jelas bahwa di waktu dahulu orang tuaku tidak berada di pihak yang salah. Baru saja swonbu menutup mulutnya, Ang Hwe Anionio sudah menerjang maju sambil membentak, bocah sombong rasakan tanganku. Kedua tangannya yang sudah berubah menjadi merah itu menerjang maju dan mengirim pukulan beruntun. Jangan dipandang rendah pukulan ini karena inilah pukulan-pukulan Ang Si Chiang yang amat hebat. Jangankan sampai tangan-tangan merah itu mengenai tubuh lawan, baru hawa pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang tidak begitu tinggi ilmu kepandainya. Kedua tangan yang merah itu terbuka jari-jarinya, agak melengkung dan hawa pukulan yang menyambar dari telapak tangan itu sangat panas seperti api membara. Akan tetapi swonbu yang sudah mengerahkan Im Keng pada kedua lengannya, bahkan sengaja kakinya melangkah maju dan menyambut pukulan-pukulan itu dengan tangkisan lengannya. Dia hendak menguji kekuatan lawan sambil sekaligus juga memperlihatkan kepandainya. Nenek itu girang, juga heran sekali melihat pemuda ini berani menerima Ang Si Chiang. Ia pastikan bahwa pemuda itu tentu akan roboh dalam segerakan sajalah menambah tekanan pada kedua lengannya. Duk, duk, dua kali lengan mereka bertemu susul-menyusul dalam waktu yang singkat sekali dan hasilnya. Ang Hwe Anionio melompat ke belakang dua meter jauhnya sambil meringis kesakitan karena kedua lengannya serasa akan patah, sedangkan pemuda itu masih berdiri tetap dan tenang, biarpun diam-diam dia kaget karena kedua pundaknya serasa tergetar, tanda bahwa nenek itu benar-benar hebat kepandainya. Bibi Kui Chiang, biarkan aku menghadapi musuh besarku ini. Tiba-tiba saja Siubi sudah melompat ke depan swonbu dengan pedang Cui Beng Kiam di tangannya. Sikapnya sangat angkuh ketika dia menggerak-gerakan pedang di depan dada sambil membentak. Orang Syikwa, bersiaplah kau untuk menerima hukuman dariku atas dosa ayahmu. Swonbu mengerutkan keningnya. Sombongnya anak ini, pikirnya. Menyebut Ang Hwe Anionio Bibi, tentu keponakannya dan karena itu, tentu bukan orang baik-baik. Akan tetapi ucapan Siubi tadi membuat dia penasaran. Memberi hukuman adalah urusan mudah, tapi jelaskan apa dosa ayahku dan hukuman apa yang hendak kau jatuhkan kepadaku, jawabnya tenang. Tak enak juga hati Siubi menyaksikan sikap begini tenang. Segala gerak-gerik pemuda ini membayangkan seorang gagah yang baik, tiada cacacelanya sehingga hatinya tidak senang. Andai kata putra pendekar buta ini seorang pemuda berandalan dan kurang ajar, hatinya akan lebih senang untuk memusuhinya. Akan tetapi ia mengeraskan hatinya dan membentak. Ayahmu Sibuta itu sudah membuntungi lengan kakeku Heklojin, oleh karena itu aku telah bersumpah untuk membalas dendam, membuntungi lengan pendekar buta beserta anak istrinya. Karena kau adalah putranya, sekarang aku akan membuntungi sebelah lenganmu agar roh kakeku dapat tenteram. Swan Bu tersenyum mengejek. Roh orang jahat mana mungkin tenteram keadaannya? Tentu sudah dilempar ke neraka dan selamanya akan terbakar api derita. Apabila ayah membuntungi lengan kakekmu, itu berarti bahwa kakekmu adalah orang jahat. Setan, lancang amat mulut Musiubi menjerit sambil menggerakkan pedangnya disusul dengan pukulan tangan kirinya. Hebat serangan ini, pedangnya menjadi segulung sinar hitam menuju leher dan tangan kirinya membayangkan uap hitam menerjang dada. Ayuh, ganas dianggian Swan Bu mengeluh. Cepat dia melempar diri ke belakang berjumpalitan sambil mencabut pedang ginseng kiam. Terang, terang, sepasang pedang hitam dan putih bertemu, bunga api berpijar menyilaukan metu dan siubi, seperti halnya ang hawe anionio tadi, melompat ke belakang dengan lengan kanan serasa lumpuh. Ternyata bahwa dia kalah kuat dalam tenaga sinkang sehingga dalam pertemuan senjata tadi hampir saja dia melepaskan pedangnya. Jangan takut, bimoyimoy, aku membantumu seru ooyang len yang sudah melompat maju, siap mengeroyok. Aku tidak membutuhkan bantuanmu bentak siubi masih mendongkol dan penasaran karena sekali tangkis saja ia hampir keok tadi. Kalau dalam segedrakan saja dia sudah dibantu ooyang len dan mengeroyok Swan Bu, Bukankah hal ini sangat memalukan dirinya? Kau akan kalah, dia lihat kata ang hawe anionio yang juga melangkah maju. Swan Bu menggerak-gerakan pedang di depan dadanya, tersenyum mengejek, Hayo kalian keroyoklah. Aku tidak takut dan memang aku tahu, pengecut-pengecut semacam kalian kalau tidak men keroyokan mana berani maju? Pemuda sombong, lihat tongkat. Ang Boko sudah menyapu dengan tongkat bambunya. Biarpun tongkat ini terbuat dari bambu yang ringan, ketika menyambar mengeluarkan suara bersiutan sehingga Swan Bu tidak berani memandang ringan. Ia lalu melompat ke atas menyelamatkan diri sambil memutar pedang menangkis pedang ooyang len yang sudah menusuknya. Ooyang len adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Maklum bahwa tadi gurunya dan juga siudi tidak kuat melawan tenaga Swan Bu, dia tidak mau mengadu pedang, cepat menarik pedangnya dan dari samping dia mengirim bacokan kilat yang juga dapat dilakukan oleh Swan Bu. Pemuda liong tau san ini sudah memutar pedang mendahului ang hawe anionio yang sudah mengeluarkan pedang pula, akan tetapi serangannya dapat ditangkis oleh ketua ang hawe apai itu. Dari luar mendatangi anak buah ang hawe apai dan sebentar saja Swan Bu sudah dikurung dan dikeroyok banyak orang lawan. Tak sudi aku. Tak sudi. Masa satu orang dikeroyok begini banyak. Aku tak sudi dibantu berkali-kali siubi berteriak-teriak penuh kemarahan, berdiri di pinggir sambil memegangi pedangnya. Hatinya kecewa bukan main. Biarpun dia tak akan ragu-ragu untuk membalas dendam, membuntungi lengan kiri pemuda tampan putra pendekar buta itu namun ia merasa jijik dan rendah sekali bila harus mengeroyok seorang musuh dengan begitu banyak teman. Sungguh perbuatan yang amat memalukan dan rendah sekali. Diam-diam ia memperhatikan Swan Bu, mengagumi gerakan ilmu pedangnya yang amat aneh dan kuat, lalu membandingkan pemuda musuh itu dengan ou yang lem. Seperti burung hang dibandingkan dengan burung gadak. Bagaikan seekor naga dibandingkan dengan ular beracun. Sebetulnya, biarpun dikeroyok begitu banyak lawan, Swan Bu tidak gentar sedikit pun juga, karena andai kata dia terdesak menghadapi tiga orang terlihai di antara mereka, yaitu Ang Hwe Anionio, Ang Moko, dan Owi Yang Lem dengan mudah akan mampu menerjang keluar menyelamatkan diri. Akan tetapi, mendengar teriakan si Ubi tadi, dia tertegun dan merasa bingung. Terang bahwa gadis itu memiliki watak yang gagah perkasa dan sama sekali tidak patut menjadi anggota gerombolan ini. Dan mempunyai seorang musuh yang wataknya begitu gagah perkasa, benar-benar malah mendatangkan rasa gelisah di hatinya. Ketika Swan Bu mainkan Im Yang Sin Kiam, pedangnya bergulung seperti seekor naga perak menyambar-nyambar dan dalam waktu singkat, lima orang anak buah Ang Hwe Apai Roboh terluka tak mampu melawan lagi. Ang Hwe Anionio kaget dan kagum, akan tetapi juga penasaran. Kalau sekarang mereka tidak sanggup mengalahkan putra pendekar buta, bagaimana mereka akan mampu menyerbu Liong Tau San berhadapan dengan pendekar buta sendiri? Di lain pihak, Swan Bu harus mengakui bahwa ketiga orang lawannya itu benar-benar tangguh sekali. Ilmu pedang Ang Hwe Anionio hebat serta ganas, ditambah lagi tangan kirinya yang memainkan selingan pukulan Ang Pek Chiang, tangan racun merah, yang sebetulnya adalah ilmu pukulan Ang Si Chiang, tangan pasir merah. Ilmu silap pemuda tampan pendek itu serupa dengan nenek ini, hanya masih kalah satu tingkat. Adapun Ang Moko Si Iblis Merah itu juga tidak boleh dipandang ringan. Tongkat bambunya menyambar-nyambar laksana kecilan tertiup angin taufan, mengeluarkan bunyi nyaring dan mengandung tenaga besar. Andai kata tidak dikeroyok, dengan ilmu pedangnya yang hebat, kiranya Swan Bu akan mampu mengalahkan seorang di antara mereka dengan mudah. Kini, dikeroyok tiga, dia hanya sanggup mengimbangi saja karena melihat kelihayan daya serangan mereka, dia harus lebih mengutamakan gerakannya pada penjagaan diri sehingga daya serangannya sendiri menjadi kurang kuat. Akan tetapi pertahanannya kuat sekali sehingga betapapun juga kerasnya tiga orang itu menekannya, dia sama sekali tidak tergesak. Tiba-tiba saja terdengar bentakan nyaring, sungguh tak tahu malu serombongan orang melakukan pengeroyokan. Lalu tampak berkelebat sesosok bayangan yang ringan sekali, didahului menyambarnya sinar pedang kuning dan robohnya tiga orang anak buah anghawe apai lainnya. Kiranya yang datang ini adalah seorang gadis yang cantik jelita yang rambutnya dikuncir dua dan tergantung di belakang punggungnya. Gadis ini bukan lain adalah Lisi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lisi yang merasa curiga melihat gerak-gerik Swan Bu juga sekaligus tertarik hatinya, diam-diam lalu mengikuti Swan Bu menuju ke sebelah selatan kota. Dia mengintai dari jauh dan ketika Swan Bu melompat masuk ke dalam halaman kuil, kemudian berindap-indap mendekati dan dapat mendengar semua percakapan. Bukan main kaget dan girang hatinya ketika mendengar bahwa pemuda yang menarik hatinya itu tidak lain adalah Putra Leong Tau San, Putra Pendekar Buta. Benar-benar pertemuan yang sama sekali tidak terduga-duga. Hal ini membuat jantungnya berdebar tidak karuan, membuatlah bimbang dan bingung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. La dapat menduga bahwa Putra Leong Tau San tentu saja memiliki kepandayan yang luar biasa, yang jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, maka ia merasa serba salah untuk turun tangan membantu. Ia khawatir kalau hal itu akan merendahkan, tetapi kalau tidak membantu bagaimana? Maka dia hanya mengintai saja. Kagumlah dia ketika menyaksikan sepak terjang Swan Bu. Memang sejak kecil Wisi tidak banyak kesempatan untuk berjumpa dengan keluarga ayah bundanya. Hal ini adalah karena keluarga itu terpencar dan tempat tinggalnya amat jauh. Hanya dengan Putra Pamannya di Leong Tau San sajalah pernah ia bertemu sampai tiga kali, ketika ia masih kecil dan yang terakhir ketika ia berusia 14 tahun. Putra Pamannya di Leong Tau San itu 4 tahun lebih tua darinya, bernama Tan Huat Ki. Pamannya, Tan Sin Li ketua Leong Pai itu hanya mempunyai seorang putra. Adapun keluarga lainnya, biarpun dia sudah banyak mendengar penuturan ayah bundanya dan tahu pula akan nama-nama mereka, tetapi dia jarang sekali, bahkan ada yang tidak pernah bertemu. Di antara mereka yang belum pernah dia temui adalah Kua Swon Bu inilah. Tentu saja ia sudah seringkali mendengar ayah bundanya memuji-muji Kua Kun Hang si pendekar buta yang sakti. Oleh karena itu, ia dapat menduga bahwa putra pendekar buta tentu lihai pula. Ternyata sekarang secara kebetulan sekali ia dapat menyaksikan sendiri kepandayan putra pendekar buta itu. Akan tetapi ketika menyaksikan betapa lihainya tiga orang yang mengeroyok Swon Bu, ditambah lagi banyak anak buah Ang Hwa Apai maju dari belakang mencari kesempatan untuk mengirim serangan menggelap, ia tidak dapat tinggal diam lebih lama lagi. Dengan pedang Oe Kong Kiam di tangan ia menerjang sambil mementak nyaring dan akibatnya tiga orang anak buah Ang Hwa Apai roboh oleh sinar pedangnya. Sekilas pandang ia dapat melihat betapa Swon Bu menoleh kepadanya dan memandang dengan sinar mata penuh keheranan dan juga kaget karena agaknya pemuda itu masih dapat mengenalinya dari pertemuan di depan losmen tadi. Sedetik wajah yang cantik itu menjadi merah, jantungnya berdebar dan untuk menguasai rasa jengah ini Lisi segera memperkenalkan diri. Kita masih orang sendiri, aku Tan Lisi, ayahku ketua di Minsan. Kaget dan girang bukan main hati Swon Bu. Tentu saja dia sudah mendengar nama ini dari ayah bundanya. Ternyata masih saudaranya sendiri. Saudara, sebenarnya bukan apa-apa. Hanya ayahnya masih terhitung paman guru ibunya Lisi, sungguhpun usia mereka sebaya. Sebaliknya, ayahnya sebagai orang yang pernah menerima pelajaran dari Raja Pedang Kakek Gadis ini, masih terhitung paman guru gadis ini sendiri. Bagus Swon Bu berseru gembira, bukan karena mendapat bantuan melainkan karena mendapat kenyataan bahwa gadis yang tadi membuat hatinya berdenyut aneh ketika dia melihatnya di depan losmen itu kiranya bukanlah orang lain. Mari kita basmi kawanan penjahat ini. Akan tetapi pada saat itu Siubi sudah melompat dengan gerakan gesit sekali, dengan pedang mendahuluinya merupakan sinar kehitaman. Dengan pedang melintang di depan dada Siubi menghadapi Lisi, sejenak pandang matanya menjelajahi gadis Minsan itu dari atas sampai ke bawah, lalu terdengar dia membentak. Kau tidak suka akan keroyokan, aku pun sangat membenci keroyokan. Hayo sekarang kita sama-sama muda, sama-sama wanita, tanpa keroyokan, kita mengadu kepandayan. Lisi tadi sudah melihat sikap Siubi dan Garpun ia dapat menduga bahwa gadis ini berbeda dengan orang-orang yang lain, namun tetap saja merupakan musuh dan tentu bukan seorang gadis baik-baik. Akan tetapi karena ia tidak memiliki permusuhan dengan Siubi, juga bahwa ia hanya mau bertanding untuk membantu Suonbu yang dikeroyok, maka ia merasa ragu-ragu untuk melayani gadis cantik yang pedangnya bersinar hitam itu. Perempuan liar, di antara kita tidak ada permusuhan, perlu apa aku melayani kau? Dimaki perempuan liar, tentu saja Siubi seketika menjadi naik darah. Kau yang liar, kau yang buas, kau yang ganas. Siapa saja yang menjadi sahabat atau keluarga dia itu adalah musuhku. Sambut pedangku dengan gerakan yang amat lincah dan kuat Siubi sudah menerjang maju, didahului gulungan sinar hitam pedangnya. Tentu saja Lisi juga cepat mengangkat pedangnya menangkis dan beberapa menit kemudian bayangan dua orang gadis yang sama lincahnya ini sudah lenyap, terbungkus oleh gulungan sinar pedang hitam dan kuning yang saling libat, saling dorong dan saling tekan. Pertandingan antara kedua orang darah remaja yang sama gesiknya ini selain amat menegangkan, juga indah sekali dipandang. Akan tetapi Lisi segera menjadi kaget sekali ketika beberapa kali tangan kiri Siubi melancarkan pukulan Hekenkeng yang amat kuat. Segera dia menjadi sibuk mengelak karena maklum bahwa pukulan itu adalah semacam pukulan jarak jauh yang berbahaya sekali. Tahulah dia bahwa lawannya ini memiliki kepandayan yang tinggi lagi jahat. Oleh karena itu ia berlaku sangat hati-hati, kemudian mainkan bagian-bagian hoasan Kiamsut untuk mempertahankan diri serta bagian yang sin Kiamsut untuk balas menyerang. Sayang bahwa penggabungan kedua ilmu pedang itu belum sempurna benar sehingga untuk melayani Cuwi Beng Kiamsut dan Hekenkeng yang memang luar biasa itu Ia pun merasa terdesak hebat. Memang boleh diakui bahwa ilmu silat yang telah dipelajari Lisi merupakan ilmu silat golongan bersih, karena itu dasarnya lebih kuat dan sifatnya tidaklah liar seperti ilmu silat yang dimiliki Siubi. Akan tetapi oleh karena memang tingkat kepandayan Hekenkeng jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Tan Kong Bu dan istrinya, maka tentu saja tingkat Siubi juga lebih tinggi daripada tingkat Lisi. Kalau saja Siubi tidak mempunyai ilmu Hekenkeng dan hanya mengandalkan Cuwi Beng Kiamsut, agaknya Lisi masih sanggup mempertahankan diri. Akan tetapi sekarang Siubi mendesaknya dengan Hekenkeng yang membuat ia sibuk sekali, harus melompat ke sana kemari mengelak dari sambaran uap hitam itu, ditambah lagi harus menghadapi sinar pedang hitam yang mengurung dirinya dan menutup semua jalan keluar. Sementara itu, pertempuran antara Suon Bu dengan para pengeroyoknya juga berjalan amat seru. Sekarang tidak ada anak buah Ang HW apa yang berani maju, mereka hanya berjaga-jaga saja karena setiap kali ada yang maju, baru segerakan saja tentu roboh mandi darah di sambar sinar pedang putih di tangan Suon Bu. Akan tetapi, biarpun pengeroyoknya hanya tiga orang, namun ketiganya adalah ahli-ahli silat kelas tinggi yang memiliki ilmu kepandayan hebat. Suon Bu memang telah mewarisi kesaktian ayah bundanya, akan tetapi dia masih kurang pengalaman bertempur. Andai kata ayahnya berada di situ, tanpa turun tangan membantunya, hanya dengan nasihat-nasihat saja sudah pasti dia akan dapat menangkan pertandingan ini. Oleh karena kekurangan pengalaman inilah dia kekurangan takdik sehingga kurang dapat menangkap dengan cepat kelemahan-kelemahan lawan, dan terlampau hati-hati dalam menjaga diri sehingga walaupun pertahanannya rapat sekali, namun daya serangannya kurang kuat dan kurang berhasil. Apalagi pada waktu dengan sudut matanya dia dapat melihat betapa lisi sedang terdesak hebat oleh sinar hitam pedang siubi, hatinya menjadi gelisah sekali. Pada saat itu pula terdengar suara ketawa aneh dan muncullah dua orang kakek, yang seorang tinggi jangkung yang seorang lagi pendek. Hehehe, sudah ada pesta keramaian di sim kata si jangkung dengan suaranya yang aneh dan asing. Suheng Ang Hwe Anionio berseru girang sekali ketika mengenal kakek tinggi jangkung itu, yang bukan lain orang adalah Maharsisi pendeta dari barat. Adapun si pendek itu adalah Bowie Sianjin. Bantulah kami menangkap dua bocah setan ini. Hehehe, Sianjin. Ini sumoy, adik seperguruan. Kau tangkaplah yang betina, biar aku tangkap yang jantan. Setelah berkata demikian Maharsisi melangkah panjang ke dalam pertempuran, tangannya mencengkeram dan kagetlah suonbu ketika tiba-tiba ada angin keras menyambar dari atas dan tahu-tahu lengan yang panjang itu mengancamnya. Cepat-cepat pedangnya diakibaskan ke atas untuk membuat buntung lengan itu. Wah, boleh juga Maharsisi memuji. Perlu diketahui bahwa ilmu silat Paisanjiu dari pendeta barat yang tinggi ini, seperti juga ilmu kata sakti dari Bowie Sianjin, adalah ilmu pukulan sakti yang mengandung simkang tingkat tinggi sehingga pukulan-pukulan dari dua ilmu silat ini tidak perlu harus menyentuh tubuh lawan, dari jauh saja sudah cukup kuat untuk merobohkan lawan yang biasa. Akan tetapi pemuda itu bukan saja tidak terpengaruh banyak oleh sambaran hawa pukulannya, malah masih dapat membabat dengan pedangnya yang cukup berbahaya. Karena inilah Maharsisi memuji. Akan tetapi sambil menarik kembali lengannya, pendeta jangkung ini sudah mengirimkan serangan bertubi-tubi, susul-menyusul dan angin pukulannya menderu-deru seperti angin taufan mengamuk. Suonbu benar-benar kaget sekali. Maklumlah dia bahwa si jangkung ini benar-benar amat berbahaya. Apalagi pada saat itu, Ang Hwe Anionio, Ouyang Lem dan Ang Moko masih terus menerjangnya dengan sengit, maka pemuda Liong Tau San ini betul-betul berada dalam keadaan yang amat berbahaya. Ada pun lisi yang menghadapi siubi dan terdesak hebat, tiba-tiba melihat munculnya seorang kakek pendek yang serta-merta menggerakkan tangan menyelonong maju dan dengan pukulan-pukulan serta dorongan-dorongan kuat menerjang. Siubi, diiringi suara ketawanya terbahak-bahak. Kakek ini adalah Boi Sianjin yang memandang rendah lawan karenanya dia tidak menggunakan pukulan kata sakti, namun mendesak dengan pukulan-pukulan jarak jauh biasa. Akan tetapi dia salah kira dan bukan menyerang lisi, malah menerjang siubi. Eh 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 ha ha, lo kiam kual, bukan dia musuh kita. Yang seorang lagi seru Ouyang Lem kaget sambil melompat mendekati, meninggalkan suon bu yang kini telah terdesak amat hebat itu. Hah! Yang mana Boi Sianjin menghentikan serangannya, tertegun dan bingung. Sementara itu, siubi marah sekalilah tadi sedang mendesak Lisi, sama sekali tidak membutuhkan bantuan karena ia berada di pihak yang unggul, maka majunya kakek itu baginya merupakan gangguan yang menjengkelkan. Aku tidak butuh bantuan. Mundur serunya dan pedangnya dikerjakan lebih hebat. Lisi yang maklum bahwa dirinya tidak dapat tertolong lagi kalau ada orang lain maju mengeroyok, menjadi gugup dan sebuah pukulan Hekenkeng dari siubi tidak dapat dia hindarkan, mengenai pundaknya sehingga dia terhuyung-huyung. Kesempatan baik ini digunakan oleh siubi untuk menyapu kaki Lisi sehingga gadis ini roboh dan sebuah totokan membuatnya lemas tak dapat bergerak lagi. Swan Bu yang sudah terdesak hebat, melihat robohnya Lisi, menjadi marah sekali. Keparat, lepaskan dialah membentak. Tubuhnya laksana kilat menyambar ke arah Lisi untuk menolong gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba dari kanan menyambar tongkat bambu angmoko menotok lambunglah cepat menangkis dan melanjutkan gerakannya menolong Lisi, namun angin menyambar dari kiri dan Swan Bu merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh tenaga yang amat dasyat. Swan Bu terlempar dan sebelum dia sempat bergerak, dua buah lengan panjang maharis yang tadi memukulnya sudah mencengkeram pundaknya dan menotok jalan darah pada punggungnya, membuat dia tidak berdaya lagi. Sepasang orang muda itu telah tertawan oleh musuh-musuh besarnya. Siapakah dia ini maharisi bertanya kepada semuanya sambil menuding ke arah Swan Bu yang sudah rebah miring di atas tanah. Mau tak mau pendekat dari barat itu kagum bukan main karena semudah itu Swan Bu telah memiliki kepandayan yang hebat. Suheng, kata Ang Hwe Anionio dengan muka berseri. Kebetulan sekali kau datang dan amat kebetulan memang, karena bocah ini bukan lain adalah putra pendekar buta. Ular menghampiri penggebuk, bukan? Sudah terang anak musuh besar, tidak dibunuh tunggu apalagi Ouyang Lem yang merasa iri melihat ketampanan dan kegagahan pemuda itu, jauh melebih dirinya, cepat mengangkat pedangnya menusuk ke arah dada Swan Bu. Swan Bu maklum bahwa nyawanya berada di ujung pedang lawan, namun karena dia tak dapat menggerakkan kaki tangannya, Swan Bu hanya dapat memandang dengan matel, tidak berkedip sedikit pun juga. Orang-orang lain yang berada di situ hanya memandang sambil tertawa, karena pemuda Lyong Tau San ini memang anaknya musuh besar, berarti musuh pula, apalagi sudah mengacaukan usaha mereka di Kongo An, kalau tidak dibunuh mau diapakan lagi. Keringk! Ouyang Lem kaget dan melompat mundur. Pedangnya yang hampir menancap di dada Swan Bu telah terbentur pedang lain yang telah menangkisnya sehingga munkerat bunga api saking kerasnya benturan itu. Pada waktu semua orang memandang, kiranya yang menangkis itu adalah siung Bi. Eh, kau lagi? Bimoi, terus terang saja, kau sebetulnya berpihak siapa? Ketika di Cincoatu kami hendak membunuh Putri Raja Pedang, kau pun telah menghalangi maksud kami kata Ouyang Lem penasaran. Sepasang mati yang tajam bening itu berkilat, aku berpihak pada diriku sendiri. Bocah ini adalah anak pendekar buta, berarti musuh besarku. Aku sudah bersumpah hendak membuntungi lengan pendekar buta, istrinya serta anaknya, membuntungi lengannya hidup-hidup. Kalau dia dibunuh, apa artinya membuntungi lengannya lagi? Tapi, tapi bukan kau yang merobohkan dia, kau tidak berhak. Kami yang merobohkan dan menawannya, maka kami yang berhak melakukan apa saja terhadap dirinya. Siapa saja yang membunuh dia berarti ingin menghalang-halangi aku untuk membalas dendam dan melaksanakan sumpahku. Tentang siapa yang merobohkan, memang betul kalian yang merobohkan, akan tetapi perempuan ini aku yang merobohkan. Sekarang aku ingin menukarkan dia dengan anak pendekar buta ini. Ouyang Tuako, kau boleh ambil dia, biarkan aku membuntungi lengan anak pendekar buta tanpa membunuhnya. Ouyang Lem menengok ke arah Lisi yang menggeletak telentang. Dalam keadaan tertotok dan telentang di atas tanah itu dengan pakaian kusut, gadis cantik ini kelihatan menarik sekali, sangat menggairahkan hati Ouyang Lem yang memang berwatak mati keranjang. Segera dia mengilar ketika pandang matanya menjelajahi tubuh Lisi dan sambil menyeringai dia berkata, Aku, aku boleh memiliki dia. Pada saat itu, Boi Sianjin berkata, Eh, Maharsi, bukankah gadis ini cucu Raja Pedang yang pernah kita kejar? Maharsi memandang. Aha, betul. Betul dia. Wah, boklo suhu tentu akan girang sekali. Sumoy, benar-benar kita telah mendapatkan tawanan penting. Seorang putra pendekar buta, yang seorang lagi cucu Raja Pedang. Baiknya kita jangan bunuh mereka, jadikan tangkapan untuk memaksa musuh-musuh besar itu menyerah. Bagus, itu betul sekali seru Boi Sianjin karena baik dia maupun Maharsi sebetulnya masih merasa jorik untuk bertanding melawan pendekar buta serta Raja Pedang yang terkenal sakti. Suheng, kau tadi menyebut nama boklo suhu? Siapakah yang kau makslutkan? Maharsi tertawa. Siapa lagi kalau bukan bokho siu itu tokoh besar yang sakti dari Siaweling Pai? Dia pun sudah siap untuk membasmi pendekar buta dan Raja Pedang dan dia datang bersama kami ke Konggoan, akan tetapi tentu saja tidak mau ke sini. Ku harap tak suka mengunjunginya di kelenteng sebelah timur kota, Sumoy. Girang sekali hati Ang Hwe Anionio, apalagi setelah dia diperkenalkan dengan Boi Sianjin sebagai sete dari kacong Hoatsu yang menaruh dendam kepada Raja Pedang. Dengan begini banyaknya orang pandai di pihaknya, tentu akan terlaksana idam-idaman hatinya, yaitu menebus kematian dua orang adiknya.